Menurut aku yang paling sesuatu yang ambil protagonis sih Karena kan itu memurus emosi juga kan Terus harus nangis lah, harusnya yang kayak depresi Ini itu lagi Syuting apa sih hari ini? Iya sekarang tuh kemarin aku kan sempet syuting bareng Kak Habibie kan Kak Habibie, Tante Shirley juga Kisahnya apa juga Nah itu kan 3 hari Itu minggu kemarin sih Senin saat Sarabu tuh kemarin tuh kan Waktu yang sama Kak Habibie Terus akhirnya besoknya tuh aku langsung banget Kamis Jumat Sabtunya tuh aku langsung lanjut lagi sama Kak Eza Gionino Nah sekarang aku kan kemarin hari Minggunya itu aku istirahat Terus sekarang baru aku lanjut syuting lagi Sekarang aku lagi feeding kisah nyata lagi Sekarang bareng Kak Randy Oh gitu Tentang apa sih? Ini kisah nyata sih Aku tentang Jadi apa ya Jadi ceritanya aku sama Kak Randy itu Sepasang suami istri Tapi aku tuh orang yang sangat obsesi banget sama social media Ya jadi aku tuh Apapun yang terjadi di hidup aku Aku tuh tetep harus bikin yang namanya tuh Konten gitu Misalnya aku lagi kecelakaan Atau aku lagi hamil aku tetep stay happy Terus aku kayak ngomong aku lagi kecelakaan nih Aku lagi hamil nih gitu Jadi orangnya yang bener-bener obses banget sama social media Karena kan dia tuh kayak selebram gitu Kayak vlogger gitu juga Ada kesulitan gak shooting ini? Ini FTV ya? Buat di? Buat di Indonesia Gimana? Ada kesulitan gak sih? Kalau kayak shooting-shootingnya seperti ini? Engga sih Sebenernya gak ada kesulitan sih Gak ada kesulitan sama social Alhamdulillah Shootingnya juga lancar Spreader-nya juga pada enak semua Perannya biasanya peran apa sih? Yang di sebelum ini Biasanya yang lebih banyaknya gitu Biasanya kan waktu kemarin di mega series Yang Bang Farmasayu, Ilyas Itu kan biasanya aku Itu kan disitu aku perannya protagonis kan Kayak tersakiti juga kan Kalau misalnya dari kemarin FTV yang aku ambil Juga sebenarnya protagonis Ada beberapa yang protagonis Tapi buat kali ini nih aku lagi ambil yang antagonis nih itu Baru nyobain yang antagonis lagi sekarang Berat gak sih dengan peran antagonis itu? Kalau antagonis buat aku aja lebih gampang sih Kalau kataku lebih seru Kalau antagonis lebih mudah daripada protagonis menurut aku Apalagi kan aku ambilnya SIG itu kan FTV juga kan Menurut aku yang paling susah tuh Itu yang ambil peran protagonis sih kalau kataku Karena kan itu ngures emosi juga kan Terus harus nangis lah Harus yang kayak depresi ini Itu lah gitu Gimana respon teman-teman dan fans kamu Ketika kamu antagonis? Apa ya mungkin Selama ini aku gak pernah ngambil peranan antagonis kan Paling aku Ya kemarin-kemarin aku yang tuh di Megasen itu Cuman kayak iseng-iseng gitu kan Gak jahat tapi iseng doang Itu malah bikin orang ketawa-ketawa kan Mungkin sekarang temennya nih agak kesel kali ya Agak kesel mungkin bakal ngeliat acting aku nih sekarang FTV yang aku bakal tayang nantinya Pertimbangannya apa sih? Terima peran-peran antagonis? Gak ada sih aku gak ada pertimbangan apapun gitu Soalnya kan aku juga kan satu sisi aku juga pengen nyobain change kan Biasanya kan aku dapetnya karakternya yang protagonis terus gitu kan Aku juga buset jadi aku tuh mau sekali-kali cobain yang jadi antagonis Terkadang buat mau jadi kayak orang yang idiot atau apapun itu Kayaknya seru aku bakal nyobain semua karakter sih biar seru Terus tanggapan Ilyas sendiri gimana? Ada ini gak sih? Masukan atau kritikan gitu? Gak sih sebenernya Kalo misalnya tanggapan dia soal karakter aku ini jadi antagonis Gak sih gak ada Dia juga kayaknya baru tau aku bakal jadi peran antagonis tuh disini Baru soalnya kan kemarin-kemarin kan Dia tuh tau aku misalnya tuh ngambil perannya tuh protagonis Kalo gak yang iseng-iseng, bercanda-bercanda gitu Sekarang aku baru dapet antagonis, gak ada komen apapun Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Selamat menikmati Terima kasih.